Kita tunggu dari MK Kita membahas mengenai program Program visi-misi Capres Akan dirapatkan antar partai As soon as possible Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Golkar Genggam Bara Api Itu seperti satu perumpamaan pemirsa Yang menggambarkan satu situasi yang sangat susah hari-hari ini Kenapa? Karena di dalam koalisi Indonesia Maju Golkar tampaknya tetap mengotot bahwa Erlangga Hartarto Cawapres Sementara mungkin juga karena desakan dari Jokowi Atau pamannya yang ngasih lampu hijau Dan juga gaya politik Prabowo Subianto yang ngintil pada Jokowi Maunya adalah Gibran Rakabuming Karena itulah tampaknya ini seperti gaya permainan peta umpet gitu ya Saling intip Antara Golkar dengan MK Malahan gitu ya MK kenapa enggak Segera ngambil keputusan Apakah orangnya hakim-hakim Di Mahkamah Konstitusi itu Orangnya sibuk-sibuk? Enggak lah Sibuk dari mana? Paling absen Ya paling ini Ya pertimbangannya kan juga gitu-gitu aja Kualitasnya gitu-gitu aja Membuat keputusan begini kan sebetulnya Kalau dasarnya itu hukum Dia lihat dari hukum itu kan bisa segera Ya kalau ada yang menggugat begitu Tetapi kenapa disimpen-disimpen dan lain sebagainya? Karena pertimbangannya sangat politik Ya tetapi ya inilah Kalau netizen itu menganggap Ya sehebat-hebatnya makar manusia Ya makar Allah itu diatasnya lagi Ya dan tampaknya sekarang ini Golkar atau Erlangga Hartarto Lebih percaya diri Ya kenapa? Mungkin yang delalah kan Luhut malah sakit Betres Ya konsultannya Pemerintah Ya menteri segala urusan ini Tidak bisa lagi diandalkan dengan kondisi Kesehatan seperti itu Gitu ya Dan karena itu ketika ditanya Bagaimana dengan pencapresan Apa namanya Gibran Raka Buming Untuk mendampingi Prabowo Tunggu keputusan MK Apa maksudnya? Ya kenapa Erlangga Hartarto tunggu itu? Karena Misi besar dari Partai Besar Ya Kalau hanya Menempatkan dirinya Sebagai bolodupa Ya Ya artinya Nama Partai Besar itu Memang akhirnya Jadi siap-siap Jadi Partai Kerucuk Kalau Demokrat Keluar dari koalisi perubahan Tidak diterima Ditolak juga Misalnya oleh Koalisi Indonesia Maju Bagaimana nasibnya Partai Demokrat itu? Ya paling kan Rengek-rengek lagi Untuk kembali gitu Karena Kalau dia tidak terlibat Dalam satu koalisi Ya dan hanya ada Tiga koalisi Dia tidak boleh ikut Pemilu Di tahun berikutnya Atau seperti apa Begitu Habis itu Partai Tidak ada yang bisa Berdiri itu Partai Ya Nah tetapi Bagi Golkar Ini pertaruhan akhir Yang menentukan Apakah Mau tetap bertahan Dan menyaksikan Gibran itu Menjadi Apa namanya Menjadi Wakil Presiden Dan dia hanya Sekedar bolodupa Sementara Banyak elitnya Di Golkar Ini orang-orang Gedean Yang punya Pengaruh ini Ya lalu Siapa itu Gibran Ya Kok tidak berharga Sekali kan Begitu Dan ini Mumpung Sekali lagi Situasinya Luhut Sedang tidak Baik-baik saja Walaupun katanya Agak baik Dan rakyat kan Disuruh berdoa itu Pemirsa Oleh Jurubicaranya Luhut Tolong dong Didoain Apa jawabannya Para netizen itu Tidak enak Untuk disebutkan Nah inilah Golkar Situasinya Dalam kondisi ini Bisa jadi Pola yang dilakukan Oleh PKB itu Akan sama Seperti yang Akan ditiru oleh Golkar Apalagi Kelihatan Mendekatnya Yusuf Kala Ketika Didatangi oleh Anies Baswedan Itu seperti itu Dan Akbar Tanjung Itu seperti itu Di sisi lain Luhut Luhut sudah tidak berperanan Sekali Sekarang ini kan Dengan Kondisi kesehatannya Siapa yang bisa Mempertahankan Golkar Tidak ada Semuanya akan Cenderung Kalau hitung-hitungannya Itu adalah Kekalisi Perubahan Ini juga yang Tampaknya membuat Susah bagi Prabowo Subianto itu Kehilangan Golkar Pastilah kalah Golkar ada Di Kekalisi Indonesia Maju saja Kalah Apalagi kalau Kehilangan Golkar Tetapi Pertarungan memang Menjadi seru Dan kita lihat saja Apa yang akan terjadi Memang Ini banyak analisis Wali kota Solo Gibran Raka Buming Anaknya Jokowi Kita tidak ingin Mengatakan Gibran itu Politik dinasti Karena mungkin Sudah beda KK Ini bisa dinilai Menjadi kunci Alotnya Negosiasi Penentuan Bakal Calon Wakil Presiden Di Koalisi Indonesia Maju Yang sudah jelas Kalau Capresnya Tidak ada yang Oda-ante Tetapi Capresnya Seperti Dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy Democracy Demokrasi And Strategic Affair Wah bahasanya Ndaki-ndaki Indostrategic Ahmad Khairul Unam Menilai Gibran mungkin saja Diterima dua parpol Di Kim Yaitu Apa namanya Golkar dan Partai Amanat Nasional Namun Yang menduga Proses Ada Negosiasi Alot Antara kedua parpol itu Karena Sudah punya Jawapres Masing-masing PAN Punya Derik Tohir Golkar Punya Erlangga Hartarto Yang gak berani ngomong Itu Demokrat aja Ini Tolong dong Ahaye Disebut-sebut Enggak Sudah Dan memang Pemirsa Kalau dinilai Dari situ Semua Tingkat Elektabilitasnya Ini Gak Gak ada Ya sekali lagi Saya harus katakan Gibran mungkin Di Solo Iyalah Ya Tetapi Kalau Toh dia dapat suara Itu Ngengerus PDIP Dan karena itulah PDIP tampaknya juga Habis-habisan Supaya Gibran itu Tidak Menjadi Jawapresnya Prabowo Ya Bahkan Begitu MK Ngambil Keputusan Untuk Menjawapreskan Gibran Kemungkinan Malah PDIP itu Akan menjadikan Gibran itu Sebagai Jawapresnya Ganjar Pranowo Dan Kalau akhirnya Ngotot-ngototan Wah ini Perang terbuka Antara Gerindra Dengan PDIP Ya kan Ini Tampaknya Salawat Asgil Yang selalu Dikumandangkan Oleh orang-orang Yang beriman Bahkan Anies Baswedan Sempat Memimpin Selawat Asgil Itu Supaya Orang Zalim Itu Disibukkan Dengan Orang Yang Zalim Lain Dan Orang-orang Yang beriman Itu Dikeluarkan Dari Orang-orang Yang Zalim Dengan Aman Kayaknya Semakin Hari Semakin Mendapatkan Hasilnya Ya Kegalauan Ya Keputusasaan Kayaknya Hari-hari Menjelang Putusasaan Terjadi Di Kubunya Jokowi Baik Di PDIP Maupun Di Gerindra Dan Itu Bagi Rakyat Tidak Apa-apa Silahkan Pusing-pusing Tujuh Keliling Yang Jelas Rakyat Tampaknya Ingin Perubahan Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh